Ya, tidak hanya di Ragunan, ribuan wisatawan juga memadati kawasan wisata Ancol dan Taman Mini. Lonjakan wisatawan terjadi sejak pagi hari yang jumlahnya mencapai puluhan ribu lebih. Kepadatan pengunjung memenuhi pintu masuk kawasan wisata Ancol sejak pagi hari. Bahkan ratusan kendaraan antri panjang untuk bisa memasuki kawasan Ancol. Kawasan pantai menjadi lokasi favorit wisatawan untuk mengisi liburan Natal bersama keluarga. Ribuan pengunjung memadati kawasan Ancol. Jumlah pengunjung Ancol di masa liburan Natal ini melonjak hingga 70% lebih. Peningkatan jumlah pengunjung juga terjadi di kawasan wisata Taman Mini Indonesia Indah. Ratusan pengunjung antri mulai dari pintu masuk hingga ke wahana kereta gantung serta bus listrik. Mengantisipasi lonjakan pengunjung pihak Taman Mini menyediakan kantong parkir kendaraan. Dari Jakarta, tim kontributor iNews melaporkan. Dan pemirsa kita akan melihat suasana liburan di mana sudah ada rekan Ayu Pratiwi di Ancol. Ayu selamat sore. Bagaimana suasana liburan di Ancol saat ini? Silahkan. Ya, selamat sore Samuel dan juga pemirsa situasi ataupun suasana liburan di pantai Ancol atau di tempat saya melaporkan adalah tepatnya di Lagun yaitu pantai yang berderet dengan Simponi of the Sea. Saat ini masih padat sekali dipadati oleh ratusan bahkan hingga puluhan ribu wisatawan yang datang. Tercatat, hingga saat ini dari tadi pagi sudah lebih dari 30 ribu orang yang hadir di pantai ini untuk menghabiskan libur akhir tahun dan juga libur natal. Dan bahkan memang yang datang ke pantai Ancol ini tak hanya dari masyarakat DKI Jakarta saja, Samuel, tetapi juga ada masyarakat yang memang dari luar DKI Jakarta yang berbondong-bondong membawa keluarganya untuk berlibur di pantai Ancol ini. Dan mereka menilai selain memang karena harganya yang murah yaitu masyarakat ataupun pengunjung hanya cukup membayar sebesar 25 ribu rupiah untuk memasuki kawasan pantai ini. Dan jika memang membawa kendaraan bermotor hanya cukup mengeluarkan biaya parkir yaitu 15 ribu rupiah, maka Anda dan juga keluarga sudah dapat berwisata di bibir pantai yang indah ini. Selain memang pantai ini menjadi salah satu destinasi favorit, memang jika kita lihat juga pantai ini selain memang pasirnya yang sangat putih, kapan lagi kita di DKI Jakarta menikmati pasir yang berwarna putih. Dan memang suasana sore harinya juga cukup syahdu sekali sehingga ini bisa menjadi rekomendasi Anda pemirsa yang masih bingung ingin datang kemana menghabiskan libur akhir tahun Anda. Dan entah hanya itu juga Samuel dan juga pemirsa khusus untuk libur Natal dan juga tahun baru ini dari pihak Ancol sudah menyediakan berbagai macam kegiatan. Nantinya para pengunjung bisa menyaksikan salah satu yang menjadi andalan yaitu nanti ada Santa dan juga Bermit yang akan memberikan makan kepada ikan-ikan. Namun khusus untuk atraksi ini hanya ada di jam setengah tiga sore dan memang ini sudah jam setengah lima sore dan pertunjukan tersebut sudah selesai. Namun walaupun ini sudah menunjukkan waktu setengah lima sore dan itu tandanya 30 menit lagi pantai ini ditutup karena memang untuk pantai Ancol di kawasan lagun ini hanya akan dioperasikan hingga jam lima sore saja setiap harinya. Tapi memang bisa disaksikan mungkin di layar kaca Anda pemirsa di belakang saya masih banyak sekali masyarakat yang sangat berantusias tinggi. Terima kasih atas laporannya Ayu Pratwi di pantai Ancol, Jakarta. Selamat bersenang-senang, jaga kesehatan dan selamat bertugas.